Halo teman-teman, kemarin banyak sekali teman kita yang bertanya apa obat untuk membunuh telur hama? Jawabannya adalah gunakan ovicida. Namun sayangnya ovicida murni yang ditujukan khusus untuk membunuh telur serangga itu sangat jarang sekali ya kita temukan di toko-toko pertanian. Lalu solusinya teman-teman bisa menggunakan insektisida yang juga bersifat sebagai ovicida. Apa saja bahan aktif dan juga nama obatnya seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelahnya bagi yang belum saja dan jangan lupa juga kalian like video ini. Oke yuk kita tunggu ya. Cara paling efektif untuk mengendalikan hama tanaman yang perkembang biakannya itu dimulai dari stadia telur adalah dengan mencegah terjadinya penetasan telur-telur tersebut teman-teman. dimana kita tahu bahwa sebagian besar hama untuk tanaman itu dari jenis serangga khususnya dari urdu lepidoptera akan menyerang atau merusak tanaman pada stadia larva atau ulat. yang tentunya larva atau ulat tersebut akan muncul setelah terjadinya penetasan telur. Contohnya seperti ulat daun, ulat penggulung daun, ulat penggarek batang, ulat perusak buah dan sebagainya. Ada pun untuk serangga dewasanya itu seperti kupu-kupu dan ngengat. Apa bedanya kalau kupu-kupu itu aktif pada siang hari, kalau ngengat itu aktifnya pada malam hari seperti ngengat kaper. Ada tiga cara untuk mencegah terjadinya penetasan telur serangga. Yang pertama secara mekanis, yaitu mengambil telur-telur serangga dari lahan kemudian dimusnahkan. Bayangkan kalau ini harus kita lakukan untuk lahan satu hektare teman-teman, nggak mungkin ya. Cara yang kedua, yaitu memanfaatkan predator, pemakan telur dan juga larva serangga. Termasuk juga parasitoid telur. Cara kedua ini adalah tugasnya alam ya teman-teman. Kita bisa mengundang predator-predator ini dengan menanam tanaman-tanaman refugia di tepi-tepi jalan sawah dan juga pematang seperti itu. Apakah pandu farm sudah menanam tanaman refugia di lahan pandu farm? Belum. Kenapa? Karena juga baru tahu teman-teman ya. Selain itu, di pematang-pematang lahan pandu farm itu saya tanami cabai rawit. Ya nantilah ke depan ya teman-teman kita terapkan apa yang kita ketahui ini. Nah, kemudian cara yang ketiga dan yang akan kita bahas hari ini, yaitu menggunakan insektisida yang bersifat ofisida. Apa itu ofisida? Yaitu sifat bahan aktif insektisida yang dapat membunuh serangga sejak stadia telur sehingga telur tidak akan mentas. Seperti itu. Dan berikut daftar bahan aktif insektisida yang juga bersifat sebagai ofisida berdasarkan urdu serangganya. Oh ya, dari tadi saya nyebut urda-urdu, urda-urdu itu sebenarnya apa sih maksudnya? Kita bahas sedikit saja ya, biar wawasan kita makin mantap. Karena pemilihan jenis ofisida yang bisa kita gunakan nantinya itu akan merujuk pada urdu hamanya. Nah, urdu itu bisa juga disebut bangsa, teman-teman. Ini adalah salah satu tingkatan dalam pengklasifikasian makhluk hidup yang ada di bumi. Atau bahasa kerennya itu taksonomi, yang ada tujuh tingkat atau berapa itu ya. Nah, dari sekian banyak serangga yang ada di bumi dan yang termasuk menjadi hama, itu setidaknya ada tujuh sampai delapan urdu antara lain. Yang pertama, Tiasanoptera. Contohnya seperti trip dan semua jenis trip ada di sini. Yang kedua yaitu urdu diptera. Contohnya seperti lalat buah, lalat penggerek, ganjur, dan semua jenis-jenis lalat masuk pada urdu ini. Selanjutnya yaitu urdu koleoptera. Untuk urdu koleoptera itu ada yang bersifat sebagai hama, ada juga yang bersifat sebagai predator hama. Seperti kumbang koksi yang kemarin sudah kita bahas. Jadi nanti yang belum menyimaknya silahkan disimak untuk videonya ada di atas untuk linknya. Jadi semua jenis kumbang, oteng-oteng, hama buleng pada upi jalar ada pada urdu koleoptera. Kemudian yaitu urdu lepidoptera. Tadi sudah kita bahas yang anggotanya terdiri dari ulat-ulatan. Semua itu masuk pada urdu ini. Selanjutnya urdu homoptera. Anggutanya yaitu semua jenis warang. Warang hijau, warang coklat, dan juga kutu daun. Kemudian kutu kebul itu ada di sini teman-teman. Selanjutnya yaitu urdu ortoptera. Seperti belalang, jangkrik, orong-orong, kecoak, lipas itu ada di sini. Berikutnya urdu hemiptera. Yang terdiri dari semua jenis kepek atau kepinding dan juga walang sangit itu ada di sini. Dan yang terakhir yaitu urdu akarina. Yang anggotanya semua jenis tungau dan kutu ada di sini. Insya Allah ke depan kita akan bahas secara detail. Jika teman-teman butuh pembahasannya, nanti tulis saja di kolom komentar. Kedepan kita mau bahas apa yang sekiranya ada kaitannya dengan pembahasan kita pada video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Bagi yang belum, hehehe. Mengingatkan saja, seruput kopinya dulu. Ah, mantap. Oke, sekarang kita bahas nama bahan aktif insektisida. Yang bersifat ofisida beserta contoh-contoh mereknya. Semoga saja nanti ada contoh-contoh mereknya. Oke. Yang pertama. Yang pertama kita bahas dulu untuk ordo lepidoptera. Yang anggotanya ulat-ulatan tadi. Bahan aktif yang pertama yaitu teman-teman bisa menggunakan luvenuron. Apa contoh mereknya? Nah, untuk melihat merek-merek pesticida berdasarkan bahan aktifnya, kita bisa buka aplikasi sistem informasi pesticida melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Untuk alamatnya, teman-teman ketik saja pada Google atau Mozilla yaitu www.pesticida.id. Nah, muncul seperti ini kan. Jadi, aplikasi ini adalah miliknya Kementerian Pertanian, teman-teman. Ini ya. Direkturat Jenderal Perasarana dan Perasarana Pertanian untuk bagian pupuk dan pesticida. Dan di sini kita juga melihat rekap pesticida yang akan berakhir izinnya atau beberapa pesticida yang telah berakhir izinnya. Nah, namun yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan melihat pesticida berdasarkan bahan aktifnya. Klik saja di sini. Nah, muncul menu pencarian di sini ya, di pojok kiri atas. Pada kata kunci di sini, ketikkan saja bahan aktifnya tadi, Luve Neuron. Klik tombol cari. Maka akan muncul merek-merek pesticida, khususnya insektisida dengan bahan aktif Luve Neuron. Yang pertama ada Armi Arside 5WG dan seterusnya. Kemudian bagaimana penggunaannya, nanti klik saja salah satu teman-teman. Kita contohkan Renvose gitu ya. Nah, ini bahan aktifnya Luve Neuron dan Provenovos. Berapa dosisnya? 2 ml per liter, seperti itu. Mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya, Itu ada merek lain yang berbahan aktif Luve Neuron kok nggak muncul di sini. Mungkin dugaan saya, aplikasinya mungkin nggak update. Atau izin dari pesticida tersebut sudah berakhir. Atau bisa jadi pesticida tersebut tidak memiliki izin. Dan apa yang akan kita rekomendasikan pada teman-teman adalah Pesticida-pesticida yang izinnya masih berlaku atau Pesticida-pesticida yang memiliki izin saja untuk keamanan kita lah. Itu ya. Itu untuk bahan aktif yang pertama untuk Ordo Lepidoptera. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan bahan aktif Di Flu Benzuron. Ketik saja. Di Flu. Nah ini muncul ya. Di Flu Benzuron. Kemudian klik tombol cari. Nah ini, ada dua merek pesticida dengan bahan aktif di Flu Benzuron. Sekali lagi, kenapa yang muncul hanya dua? Ya itu tadi penjelasan saya ya. Mungkin yang izinnya ada dan juga masih berlaku hanya dua ini. Kemudian, teman-teman bisa juga menggunakan bahan aktif Provenovos. Provenovos. Ini pasti banyak ini. Nah kan. Silakan nanti dipilih salah satu saja teman-teman. Jadi, di sini teman-teman tidak perlu mencatat mereknya. Yang di sini merek ya. Yang warna-warna biru ini. Biru ini. Cukup teman-teman catat nama bahan aktifnya saja. Dan nanti silakan dikunjungi pada halaman pesticida.id. Klik cari gitu. Teman-teman silakan nanti mana yang ada di toko pertanian di sekitar teman-teman semua. Itu untuk bahan aktif yang ketiga. Sebenarnya masih ada lagi beberapa bahan aktif dari insektisida yang juga bersifat ofisida untuk ordo lepidoptera, teman-teman. Tapi kemarin kita cek di sini tidak ada. Oke, sekarang kita masuk pada ordo yang kedua. Yaitu homoptera. Yang anggotanya seperti warng dan kutu-kutu daun tadi, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan bahan aktif buprofesin. Coba di sini kita ketik ya. Bahan aktif buprofesin. Nah ini. Ini juga banyak biasanya. Nah kan ada 6-13 merek yang ada di pasaran. Silakan nanti teman-teman pilih sendiri. Namun yang paling terkenal itu upload itu ya teman-teman. Dengan bahan aktif buprofesin. Untuk nimfa dan juga telur warng. Sedangkan untuk ordo akarina yang anggotanya tungo dan kutu. Teman-teman bisa menggunakan bahan aktif cloventezin. Mudah-mudahan saja ada. Kemarin kita cek tidak ada teman-teman. Nah kan tidak ada ya. Kalau tidak ada seperti ini dan juga untuk beberapa ordo yang lain teman-teman. Karena pengetahuan saya juga masih kurang untuk ordo-urdo yang lain. Solusinya teman-teman bisa menggunakan bahan aktif luvenuron saja. Kenapa harus luvenuron? Karena selain bersifat ovisida. Luvenuron juga bersifat sebagai ovilarvasida. Apa itu artinya? Yaitu dia akan bekerja juga ketika telur akan menetas. Jadi ketika proses penetasan telur. Itu larva akan menggigit kulit telur. Agar dia bisa keluar teman-teman. Oleh karena kulit telur tadi. Sudah mengandung bahan aktif luvenuron. Maka larva tersebut akan mati. Seperti itu. Yang kedua. Teman-teman juga bisa menggunakan bahan aktif metomil. Kenapa harus metomil? Karena metomil memiliki spektrum pengendalian yang luas. Jadi bisa untuk berbagai macam ordo serangga. Namun khusus untuk tanaman padi. Sebaiknya tidak menggunakan bahan aktif metomil. Kenapa dilarang oleh pemerintah? Alasannya apa? Ya tanyakan pada pemerintah teman-teman ya. Namun Pandu Farm juga pernah membahas alasan penggunaan beberapa bahan aktif pada tanaman padi yang dilarang. Nanti silakan disimak untuk linknya ada di atas. Untuk tips dari Pandu Farm untuk penggunaan insektisida yang bertujuan untuk membunuh telur serangga. Maka jangan lupa teman-teman gunakan penembus dan juga perekat. Karena biasanya kulit telur itu dilapisi sesuatu yang membuatnya susah ditembus cairan. Seperti itu. Kedepan pembahasan ini akan kita tulis juga pada halaman web Pandu Farm.id. Agar nanti lebih jelas lagi materinya. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Boleh juga share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai ketemu pada video-video berikutnya hanya di channel Pandu Farm. Akhirnya salam ngopi, salam bertani, bye-bye. Serobot kopinya. Alhamdulillah.